Kembali di AIN News Malam, pemirsa pemerintah memutuskan Kalimantan Timur akan menjadi lokasi baru ibu kota Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Pemerintah menyiapkan lahan hingga 6.000 hektare untuk ibu kota baru. Setelah lama menimbulkan tanda tanya, pemerintah akhirnya memutuskan Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi lokasi baru ibu kota Republik Indonesia untuk menggantikan Jakarta. Namun pemerintah belum memutuskan di daerah mana di Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi baru ibu kota. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil menyatakan, pemerintah menyiapkan lahan seluas 3.000 hingga 6 hektare untuk pembangunan tahap pertama. Groundbreaking pemindahan ibu kota ke Kalimantan rencananya akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang. Kalimantan Timur Menjadi kota yang menarik. Ya pemirsa, Kalimantan Timur akhirnya dipilih pemerintah menjadi lokasi baru ibu kota menggantikan Jakarta. Kalimantan Timur dipilih karena diklaim minim bencana dan memiliki ketersediaan lahan yang memadai. Pemerintah akhirnya memilih Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota menggantikan Jakarta. Namun pemerintah belum memutuskan daerah mana lokasi ibu kota baru akan diletakkan. Komendur Kalimantan Timur Isranur menyambut baik keputusan pemerintah. Meski belum sepenuhnya yakin, namun Pemprov Kalimantan Timur terus melakukan persiapan. Ya saya kira itu adalah sebuah informasi yang mengembirakan ya bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya. Dan saya kira untuk bangsa Indonesia sebuah berita yang saya baru tahu dari kalian juga ini sekarang. Sebenarnya lokasi itu bergandengan antara Kutai Katanegara dengan PPU. Jadi kesuatu itu menyangkut di dalamnya, dalam wilayah maksudnya wilayah Kutai Katanegara dan Kebupaten Pasir Panajam Pasir Utara. Pemerintah menyiapkan lahan 3.000 hingga 6.000 hektare untuk ibu kota baru. Groundbreaking dan kegiatan pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2021. Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro menyatakan, pembiayaan pemindahan ibu kota akan melibatkan pihak swasta. Yang satu lagi, kita mendasarkan pembiayaannya tidak tergantung pada APBN. Yang paling besar adalah investasi dari pihak swasta dan BUMN. Ya nanti kita lihat, ya 2021 baru mulai kegiatannya. Hah? Groundbreaking 2021? Oh ininya, itu pusat pemerintahan, ya kita sediakan lahan kira-kira 6.000, tapi mungkin yang efektif 3.000 nanti. Kalimantan Timur dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Selain infrastruktur yang memadai, memiliki ketersediaan lahan yang luas dan minim konflik sosial. Selain itu, provinsi yang memiliki penduduk 3 juta jiwa, memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara. Tim Ainews, Murporkan.